Terima kasih telah menonton 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 juga ya iya Pak jadi kalau ditekuni bener-bener gitu ternyata peluang bisnis di bonsai nya terutama ini kalau mengatakan budidaya ya iya jadi dari budidaya kalau budidaya kan enggak mengeluarkan biaya dalam arti beli misalkan kan kalau nyangkok kan jadi terus tumbuh cangkok lagi cangkok lagi kan istilahnya kalau kalau dijual berapapun juga gak rugi sebenarnya enggak Pak hasil karya sendiri yang saya tahu emang kalau mantis dikenal di Kabupaten itu eh penjual bahan-bahan bonsai yang keitung miring-miring itu biasanya ada yang harga Rp10.000 juga ada 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 Rp10.000 paling tinggi harga berapa ngejual paling tinggi yang udah setengah jadi paling 300 300 kebawah itu tergantung jenisnya gitu ya gantung jenisnya Waalaikumsalam Waalaikumsalam ayo lagi ngobrol-ngobrol sama ini aku kebetulan kebetulan saya ada keperluan sama pantis Oh sengaja ke sini eh sengaja ada yang cocok ya cari-cari dulu ya wah pantis banyak eh setelah ini pantis dengar-dengar di sini ada karista apa ada di pantis ini karista ada Pak Wah bagus sekali Pak itu impor Oh gitu Iya jadi karena saya tuh Pak penga pemula banget tapi sangat menyukai perbansayan jadi ke pantis saya pinginnya yang sudah jadi aja kalau karista itu itu nama perempuan atau apa karista itu nama jenis tangkap Oke kirain nama perempuan simpanan simpanan dari kirain nyari simpanan gitu kalau karista ada kayak gimana tuh bu dan punya kurang ambil dulu ya Oh ini ya kebetulan ini apa jenis Karissa Oh Karissa ini garapan mantis juga saya garapan emang suka ngegeol-geol kayak gini ya ya di geol kayak gini kalau dalam ininya pantis ini rek bentuk apa kemasukannya ini bantu nanti apa kemana ya keskit Pak oke keskit-keskit kebetulan ini yang memang saya lagi dicari Pak kebetulan di pantis atau masih ada enggak tahu cuman ini aja cuman satu kali saya aduh kebetulan siapa ini berapa nih nanti lah miring miring pamiring nego aja ya nego nego kebetulan nih saya juga eh motifnya cocok banget Pak yang dua setengah kalau bisa kurang bisa nego-nya nego-nya ya mudah-mudahan nanti saya ini kalau ini apa ini teh tapi nalung Pak Oh iya ya ada yang bilang surut merah ya ya Oh iya Oh Pak Assalamualaikum 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 seputu ngekongkap nih iya naunnya Pak kupa meja itu jenis ulmus pak ulmus ulmus ke meja sebara pantis ya kinting-kinting ya palinglah 200-an pak 200 nggak mahal-mahal 200 seuruh ngaros kendari Pangkos mati biasa nolah caur paripausau sekumah batu turun kutatnya nyal nanti supaya sir pelangannya akhirnya lah laras-laras dari murah-murah juga mengganti semua enggak ruginya nggak ada kebanyakan cangkok kan buat sendiri seolah-olah terus-olah terus berapa bulan tuh kalau dicangkok kelamaan tiga bulan Pak tiga bulan-bulannya Oh tiga bulan itu ada tuh ya meresokkan umur juga tak itu enggak mau situ tapi enggak ngeliuk itu melurus jenisnya lurus udah aja bayang udah jadi Iya justru saya mak orangnya jadi penikmat gitu ya tapi pengennya yang gede tapi kalau dicangkok itu kirain tuh bisa-bisanya lama gitu lama-lama-lama rata-rata nyampe tiga bulan tiga bulan Pak berbulan baru ada akar tapi itu pasti ini atau gimana pasti jadi gitu gimana Pak masih jadi 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 itu kalau mencakup itu biasanya mortis di kan dikupas dulu itu itu langsung dipakai media atau enggak dikering dulu kering dulu keringkan dua minggu atau satu minggu baru udah kering baru pakai media cangkok kalau cokokan akarnya udah penuh kelilingnya kalau kering dunia hahaha akar keliling dunia hahaha akar keliling dunia hahaha pinteran-pinteran bantisnya bisa ada akar keliling dunia sering kesini Pak sering beli kesini ada tiga kalilah tiga kali beli yang udah jadi kayak gini beli yang udah jadi tapi ini lihat-lihat yang sekarang ini kayaknya banyak yang baru Oh pengen gitu pengen lihat-lihat lagi tuh sehari ini juga udah datang yang saya di sini udah datang dua orang hebat ya Pak tiap hari ada enggak enggak tiap hari mbak paling dua hari sekali udah deh kalau luar sekali gua ada tiga kali tapi kalau mengerti sini kan enggak kemana-mana enggak enggak kemana sama terus bongsa ya Pak semuanya bagus jadi terawat bongsainya pantis Alhamdulillah Pak makanya sehari-hari makanan di umayang jadi mata pencaharian hahaha segera di bumi bongsa Pak gaduh genep abrimah pemula Wow panah nutik pantas kantos tidak ada video berikutnya agak leh-agak 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 leh tetapi itu perawatan nama kebangga itu namanya jantan dan setengah jantan ngirim tapi daya banget pantis pantis anu imat ya sayinya jasa kiranya pangkau sih biasa kira biasa dia Oh saya Oh media apa itu kupu kandang atau dari mana dari daun awi Oh daun bambu-daun bambu biasanya itu dari tukang media juga kayak gitu ngirim berapa per karung per karung palinglah 25 252 gede ukuran besar kurang ngomong jadi media montis pakai itu ya dari bubuk bambu itu pakai daun bambu lapuk Yahung bambu lapuk digalau sama dicampur campur sama kotoran domba Oh baik itu bagus itu ya Wah bagus kali kalau turun cakokan juga langsung pakai media itu kalau turun cakokan murni-murni-murni tanah awi Oh enggak pakai enggak pakai ya ya nanti saya kalau yang ini ceringin Filipin Pak Oh cering carinya jaringin-jaringin Filipin seringin-pilih beringinnya beringin-beringin pilih bingungan Pak ini ini daunnya kalau ini bisa kecil kalau lama-kelama gua dipresyo Itu kecil Kecilan Tuhan لukannya akan suka yang ngeliuk melengguis yang menggeol-geol gitu hahaha gate doct apparently yo kişi Yok Pak ok dengan bonsai lainnya demikian liputan saya ngobrol dengan salah satu petani bonsai dari Kabupaten Bandung, namanya Pantis Pantis apa? Pantis Utisna Ingat aja itu, kayak Sule Nama aslinya Dari Kabupaten Bandung Dan dia Apa istilahnya petani Boleh dikatakan petani sukses Yang mengandalkan Kehidupannya sehari-hari Kebutuhannya sehari-hari Dari bertani bonsai Dan itu mungkin bisa salah satu Alternatif ya, dimana Kalau zaman sekarang kan kadang-kadang Cari kerja kan susah Ternyata di bonsai juga Kalau didalami Menjual bahan-bahan bonsai itu juga bisa Menghasilkan lumayan, malahan Kalau saya lihat, mengantis Harganya Kehitung murah-murah Tapi dari ngejual segitu Dia Kelakunya Bahan-bahannya itu cepat, mungkin Yang beli mungkin banyak Dikarenakan ya Boleh dikatakan harganya terjangkau Dari bertani bonsai Dia bisa Menghidupi keluarganya Alhamdulillah Pak Ini alamatnya dimana tadi? Alamatnya Kampung Kampung Sinapel Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kutawaringin Kabupaten Bandung Jadi kalau dilihat dari Aksesma Gambarannya Di belakang Stadion Jalakarupat Tempatnya Nah itu kan ada Di Kabupaten Bandung kan ada Stadion terkenal tuh Jalakarupat Nah Di belakang stadion itu Ada Ini rumahnya Mengantis Bisa datang langsung ke sini Atau nanti Apa istilahnya Contact dulu Telepon dulu lah Mungkin nanti bisa Saya kasih nomor Apa Alamat Alamatnya gitu Nomor contactnya Nanti bisa lah Bisa saya Kasih tau Ya begitu Liputannya Makasih nih Bincang-bincangnya nih Atur non pisar Pak Ini lagi kuriak ya Hebat Kuriak tuh berapa lantai Mau buat istana itu Dua lantai ya Dua lantai Dari bonsai nih Dari ngebonsai Wah Madep nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton